Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian penggunaan modul kasir yang ada di dalam aplikasi ModuFusion. Modul kasir ini merupakan modul yang digunakan untuk melakukan segala proses transaksi yang terjadi di dalam ruang lingkup toko yang kalian miliki. Di dalam aplikasi ModuFusion edisi komunitas versi 1.1 ini, belum disertakan PPN untuk tiap-tiap transaksinya. Itu artinya, ini diperuntukkan pelaku usaha yang belum termasuk PKP, atau pengusaha kena pajak, sehingga seluruh produk yang dijual itu berarti harus sudah termasuk pajak. Sebelum melakukan transaksi, ada tahapan awal yang mesti kalian lakukan, yaitu kalian harus menentukan modal kasir terlebih dahulu melalui menu Cash Float. Setelah tampilan menu Cash Float ditampilkan, silakan kalian isikan modal kasirnya. Modal kasir di sini nantinya digunakan sebagai uang kembali kepada pembeli, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi saat ini. Dengan menentukan modal kasir, diharapkan proses pencatatan keuangan toko yang kalian kelola dapat tertata dengan baik dan rapi. Di mana, kalian dapat mengatur mana uang saku yang tidak berkaitan dengan transaksi, dan mana uang yang berkaitan dengan transaksi yang tidak boleh diganggu selain untuk transaksi. Menentukan modal kasir sebelum melakukan aktivitas penjualan di sini bersifat wajib. Karena, jika kalian tidak menentukan modal kasir, maka, itu akan menyebabkan error pada saat kalian akan melakukan proses pembayaran terhadap transaksi yang sedang berlangsung. Setelah modal kasir ditentukan, silakan kalian tentukan metode untuk menampilkan produk yang akan ditransaksikan di dalam modul kasir ini. Terdapat dua pilihan yang dapat kalian gunakan untuk menampilkan produk. Tombol dengan ikon angka 123 digunakan untuk mencari dan memasukkan produk ke dalam transaksi berdasarkan kode khusus produk tersebut. Dan tombol dengan gambar ikon kode batang ini digunakan untuk mencari dan memasukkan produk ke dalam transaksi berdasarkan barcode dari produk yang akan ditransaksikan. Jika kalian menggunakan barcode scanner, silakan pilih tombol dengan logo kode batang ini. Dan di sebelah tombol ikon kode batang ini adalah fungsi untuk melakukan pencarian produk secara manual dan itu akan menampilkan menu produk list. Ketika menu produk list ini ditampilkan, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan terlebih dahulu batas data yang akan ditampilkan melalui tombol plus yang ada di bawah ini. Dan dalam contoh kali ini, saya mengaturnya di angka 100. Jika dirasa kalian ingin mencari produk secara menyeluruh, kalian tinggal mengaktifkan menu filternya. Setelah itu, lakukanlah proses pencarian datanya. Baik itu berdasarkan kode, barcode, ataupun nama produknya. Setelah kalian mengatur batas data yang akan ditampilkan, silakan kalian close terlebih dahulu, lalu masuk kembali. Hal itu dilakukan untuk menyimpan pengaturan. Setelah itu baru tekan tombol show data untuk menampilkan list produk yang kalian miliki. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan proses transaksinya. Dari mulai menambahkan transaksi berdasarkan kode, barcode, dan berdasarkan pencarian produk secara manual. Untuk menambahkan kuantiti transaksi pada produk-produk tertentu, terdapat tiga metode yang dapat kalian pilih. Metode yang pertama, silakan kalian pilih produk mana yang kuantitinya ingin ditambahkan. Setelah itu, tekan tombol kuantiti. Lalu, masukkan nilai yang ingin ditambahkan. Metode kedua, jika kalian menggunakan barcode scanner, silakan kalian scan saja barcode produknya secara berulang, maka itu akan menambahkan kuantitinya. Metode ketiga, jika memasukkan kode atau barcode produk secara manual melalui kolom pencarian, silakan tekan enter secara berulang, maka itu juga akan menambahkan kuantiti produknya. Selanjutnya, jika ada produk yang telah ditambahkan ke dalam list transaksi, lalu produk tersebut tidak jadi untuk ditransaksikan, maka kalian dapat menghapusnya melalui tombol remove. Baik, katakanlah ini adalah transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, silakan klik tombol Pay untuk melanjutkan ke tahap proses pembayaran. Pada bagian Quick Value, digunakan untuk memasukkan nominal uang pas yang diberikan oleh pembeli kepada kasir. Sehingga, kasir tidak perlu lagi repot-repot memasukkan nominal uang belanja. Pada bagian kotak centang, silakan kalian centang untuk nominal uang rupiah. Ini akan mencangkup besaran nilai dari 5.000 sampai 500.000. Sampai pada tahapan ini, SOP yang harus kalian jalankan adalah, sebelum kalian menyelesaikan transaksinya, penting agar kasir menerima uang dari pembeli terlebih dahulu sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan. Kemudian, tawarkan kepada pembeli. Apakah ada produk lain yang mungkin ingin ditambahkan atau tidak? Atau jika di toko kalian sedang ada promo, silakan tawarkan promo tersebut. Dan jangan lupa juga untuk melihat uang kembaliannya. Setelah tahapan SOP itu dijalankan, silakan tekan tombol Enter ini untuk menyelesaikan transaksi. Coba kalian perhatikan. Dalam proses transaksi, modu Fusion tidak menggunakan fungsi tekan tombol Enter secara langsung di keyboard untuk menyelesaikan transaksi, melainkan menekannya secara manual melalui tombol Enter di bagian menu payment ini. Hal itu dimaksudkan karena berdasarkan pengalaman sewaktu saya bekerja di perusahaan retail, banyak kesalahan kasir dalam melakukan proses transaksi itu cenderung karena terburu-buru. Sehingga, melupakan beberapa hal yang menyebabkan kesalahan fatal. Oleh karena itulah, fungsi manual terkadang dapat sedikit membantu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Meski itu pun juga tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kesalahan, tapi setidaknya, cara manual dapat menahan sedikit respon terburu-burunya seorang kasir. Namun, pada praktiknya, seorang kasir tetap harus selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, agar terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan toko. Mungkin cukup sekian video kali ini. Di pertemuan berikutnya, saya akan coba menjelaskan fungsi closing sales dan void transaksi. Terima kasih buat kalian yang berkenan melihat video ini sampai selesai.